Dalam teks kita, pasal 2, Rasul Petrus memulai dengan mengatakan bahwa apa yang terjadi hari ini, kedatangan roh kudus yang kamu lihat saat ini dan kami berbicara dan kamu mengerti dalam bahasamu dan apa yang kami bicara tentang perbuatan-perbuatan Allah yang hebat ini yang kamu melihat tanda besar ini, ini bukan karena kami mabuk tetapi terjadi karena Allah memenuhi janjinya yang telah ya katakan jauh sebelum di perjanjian lama lewat Nabi Yohel maka itulah dia mengangkat, mengutip Yohel pasal 2 yang disebutkan di dalam bagian pertama dari khotbahnya dia mau sampaikan kepada mereka supaya mereka melihat dan mendengar bahwa apa yang Tuhan janjikan, apa yang Allah janjikan di perjanjian lama tentang kedatangan roh kudus hari inilah kepenuhan penggenapannya so he wanted to prove to them that they were not drunk of the sweet wine as what they said but these people, they, the apostles and the disciples of Jesus God, the Holy Spirit and this is the fulfillment of the promise of God as mentioned in Joel chapter 2 maka setelah dia mengangkat kutipan dari Yohel pasal 2 untuk menunjukkan tentang penggenapan janji Tuhan dia lanjutkan dengan berbicara bahwa kedatangan roh kudus ini mengarah kepada perbuatan-perbuatan Tuhan yang telah Tuhan buat di dalam Tuhan Yesus maka dalam ayat 22 dia mengarahkan perhatian mereka mulai dari percakapan pembicaraan tentang kedatangan roh kudus diarahkan kepada Tuhan Yesus sehingga khotbah Petrus memang benar berpusat pada Tuhan Yesus meskipun peristiwa kedatangan roh kudus namun kedatangan roh kudus mengarah berpusat kepada Tuhan Yesus maka dalam ayat 22 dia bilang hai orang-orang Israel dengarlah perkataan ini yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazareth dia mau supaya orang-orang Yahudi saudara-saudaranya yang ada di Jerusalem mengerti bahwa peristiwa kedatangan roh kudus ini ada hubungan dengan Tuhan Yesus Kristus yang telah dijanjikan oleh Tuhan dan yang telah datang makanya dia jelaskan secara singkat Tuhan Yesus ini telah datang lahir, hidup, menderita, bahkan bangkit dan dalam kehidupannya sebagai Mesias sebagai Nabi, sebagai Tuhan dia membuat perbuatan-perbuatan yang hebat Allah melakukan perbuatan-perbuatan yang hebat mujizat-mujizat tanda-tanda kekuatan-kekuatan dan ini mereka tahu semua mereka mengerti karena orang-orang ini masih hidup orang-orang yang mendengar khutbah ini mereka menjadi saksi mata yang melihat apa yang Tuhan Yesus buat makanya mereka pada saat itu mendengar apa yang Petrus katakan bahwa Yesus ini kamu tahu kamu tahu apa yang sudah dibuat oleh Allah lewat dia terima kasih telah menonton! selamat menikmati! selamat menikmati!